Jakwiradar Daerah Operasi atau DAOP 5 Purwokerto menggelar program REL Klinik di Stasiun Rupuk, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal, Rabu 26 Juli 2023. Bakti sosial pelayanan kesehatan dan pengobatan gratis dengan menggunakan kereta kesehatan REL Klinik ini langsung diserbu ratusan masyarakat di lingkungan stasiun. Bahkan, mereka rela mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan dan pengobatan gratis. Menurut Presiden DAOP 5 Purwokerto Daniel Yohanes Huta Barat, kegiatan itu merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TGSL PT KAI terhadap masyarakat yang berada di sekitar stasiun. Kegiatan REL Klinik ini dilakukan di dalam kereta, sedikitnya ada 8 gerbong untuk memfasilitasi program tersebut. Rinsianya, 4 gerbong untuk kereta diesel, 2 gerbong untuk REL Klinik, dan 2 gerbong lagi untuk REL Library. Gerbong kereta itu telah disulap layaknya ruang pelayanan kesehatan, diantaranya ruang pemeriksaan gigi, ruang kebidanan, alat USG, ruang laboratorium, ruang pemeriksaan mata, dan dilengkapi dengan apotek. REL Klinik ini sebenarnya mobile atau bagaimana? Ya, jadi konsep REL Klinik ini diciptakan untuk mencapai wilayah-wilayah yang jauh dari keramaian, di mana kalau stasiun kita akan sampai dengan pendesaan. Itulah tujuannya REL Klinik ini, supaya warga-warga yang jauh dari pusat keramaian bisa kita sentuh dan kita beri praktis sosial kesehatan. Ada pun warga yang mengikuti pengobatan gratis itu tidak hanya para manula, tetapi juga ibu-ibu hamil dan juga anak-anak remaja. Mayoritas anak-anak berobat matanya karena sudah minus, sedangkan para manula mereka cenderung periksa gigi dan penyakit umum lainnya. Selain pemeriksaan dan pengobatan gratis itu, PT KAI juga menggelar penyuluhan sosialisasi tentang keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat. Daniel menilai, sosialisasi ini sangat penting, mengingat bahwa keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Yeri Nopeli, Radar Tegal TV